coba lagi dengan saya simbol TV di live kali ini kita akan membahas tentang live rock dan dead rock apa sih live rock dan dead rock itu nah ini khususnya bagi teman-teman yang baru memulai membangun akun laut jadi live rock dan dead rock itu adalah sama-sama batu dan kebanyakan teman-teman 90% akan memilih ini khususnya live rock memang sih kalau misalkan kita pilih live rock itu ada yang paling menguntungkan kita yakni di live rock itu terdapat suatu kehidupan terutama bakterinya bakterinya bisa hidup semua dan sangat membantu ekosistem yang ada di live rock kita cuma kalau misalkan kita pakai live rock itu kita harus ekstra membersihkan kecuali akan selalu berkabut teman-teman apalagi yang pas cycling 30 hari misalkan itu kalau misalkan benar-benar live rock dari laut dan tidak bersihkan yang terjadi adalah akwarum kalian akan berkabut kenapa ya karena proses ketika kalian mengangkat live rock dari laut ke akwarum itu paling enggak kan mereka akan diangkat dan kemasukan udara nah kemungkinan besar 95% ya itu bakterinya hidup dan 5%nya kemungkinan itu mati nah yang mati itu yang mengakibatkan akwarum kalian berkabut teman-teman ya jadi kalau misalkan kalau misalkan nyari live rock itu benar-benar dari luas dari laut kemudian bawahnya benar-benar tertutup ya maksudnya dia tuh terendam air sepenuhnya jangan sampai kering ya karena kalau kering nanti mengakibatkan bakterinya juga mati itu yang mengakibatkan seringnya akun kalian berkabut itu ya yang pertama yang sering itu kemudian kalau misalkan pakai live rock yang kedua itu ya disana banyak hamannya khususnya kayak PT blister walk blister star itu banyak jadi kalau misalkan pakai live rock teman-teman saya sarankan dicuring atau di treatment lah diobatin atau dihilangkan hamannya pakai apa? bisa pakai dari black silk atau produknya koral dim atau pakai beta dim juga bisa tapi kalau misalkan pakai beta dim ya guys beta dim itu nggak 100% hamannya mati pakai koral dim pun nggak 100% mati ya cuma ya 90% itu mati sih pakai maksudnya hama-hama yang nggak kita inginkan jadi saya sarankan sih gimana kalau saya sih kalau saya pribadi saya sarankan kepada teman-teman yang baru itu pakai dead rock kontrol ya dead rock itu gimana sih prosesnya dead rock itu ya dihapin live rock yang dari laut tadi itu kita angkat kita jemur kita cuci sampai benar-benar koralin algannya itu hilang jadi bentuknya utuh dan putih gitu ya nah putih itu tandanya dia udah bersih koralinya prosesnya gimana ya dijemur kurang lebih 3 hari kemudian di hendam lagi jemur lagi sampai bersih kemudian cuci setelah cuci baru dimasukkan ke MT nah kalau mau memasukkan MT saran saya live rock atau dead rock itu dicuci pakai air asli laut ya pakai NSW boleh asli buni kenapa kalau misalkan pakai air tawar nanti menyebabkan mengakibatkan terutama yang dead rock ya itu kemungkinan besar ada kenaikan postpart di dalamnya kasusnya teman-teman gitu tapi punya saya selama ini ya ini ini campuran antara live rock dan dead rock ketika saya hackling ya tapi saya enggak pernah menjumpai postpart naik di akron bahkan sampai sekarang pun lumut seperti GHA BHA itu enggak pernah ada di akron ini cuma ini kalau di pasir ini wajar lumutnya kenapa karena ini efek ketika saya memperhatikan menggunakan AB plus dalam satu minggu efeknya pasirnya jadi berlumut cuma nanti atau kemungkinan besok pagi sudah bersih dibersihkan siapa disini ada nasarius jadi yang dia yang tukang bersih pasir juga apalagi kalau misalkan kita kasih bintang lo pasir jamur bersih ini contohnya dekor full dead rock ini dulu full dead rock campur live rock sih ya aduh ada yang jatuh ada yang jatuh ini aduh dia numpangin jamur ya ini bahaya kalau numpang-numpang gini ya harus diambil dulu sebentar kita ambil dulu jadi saya sarankan kalian pakai dead rock aja kecuali bagi yang ini ada yang jatuh jatuhnya menimpa jamur ini bahaya ini karangkuku karangkukunya menimpa jamur ini seting jamurnya yang yang nyeting ke karangkuku ini harus dilip sih itu teman-teman tips saya lebih baik kalian kalau mau aman gak ada hama dan sebagainya lebih baik pakai dead rock teman-teman pakai dead rock yang udah benar-benar dicuci dan steril ya harus di pulih sini biar gak jatuh lagi minta-minta kalian boleh pakai koradi pakai betadin ya kalau betadin atau detol bisa detol juga bisa teman-teman tapi kalau pakai betadin atau detol itu gak jamin bersih sisanya kalau koradir itu 90% bersih kalau yang cuma betadin enggak ini ini jadinya yang yang dibawa enggak mekar guys karena dia bobok mungkin ada pertanyaan kalau misalkan pakai full dead rock apakah nanti bisa jadi lab rock bisa banget ya teman-teman tips dari saya kalau misalkan memang kalian pengen jadikan dead rock itu lab rock itu kalian campur ya dimix antara antara dead rock dan lab rock nya wah ini airnya udah habis ya ini bubble nya banyak banget ya banyak banyak bubble karena airnya top up nya dicampur lab rock dead rock nanti yang muncul dead rock nya itu akan jadi lab rock ini contohnya dead rock yang udah jadi lab rock ini perjalanan ke sembilan bulan ya sekarang di belakangnya jamur balon ini itu ada dead rock disana udah muncul koralin banyak banget disini juga sama teman teman ini juga udah jadi koralin ini kelihatan kan bubble nya banyak kan ya ini karena air top up nya habis guys ini kemungkinan minta makan ikan belum dikasih makan baru pulang sih saya ini dead rock nya udah banyak yang jadi koralin kok ini disini ini kelihatan nih bawahnya koral siwalan ini dead rock teman teman tapi sekarang udah jadi koralin dia udah jadi ungu gitu jadi putih-putih itu masih dead rock tapi gampang kok ya left rock jadikan left rock gampang kok apalagi kalau misalkan bikinnya stabil nih wah ini ada koral yang perlu dipindah ya guys kayak gini ini pasti mati koralnya nanti ini dan ini udah barusan karena saya masukkan tangan ya jadi untuk gonion nya stress ini tadi mekar sekarang udah gak mekar jadi salah saya memang kalau misalkan kalian punya akuarium ya khususnya korang laut jangan sering diobok tangannya jangan sering masuk ya guys ini tadi yang ini jatuh jantuin nimpain si jamur yang belakang itu ultra farodaktis belakang itu jadinya jamurnya gak mekar kalau jamur balonnya mekar semua ikannya ini minta makan ini aku pindah dulu ya ini ada koral yang harus dipindah karena dia gak ada percaya ketutupan sama koral ini ketutupan ini tertutup ada koral karang kuku disini dia mekarnya gak bagus juga kuningnya gak cerah karena ketutupan karang kuku yang atasnya gede banget harus dipindah jangan sampai ada koral yang gak kena cahaya nanti dia akan mati lama-lama kita pindah dulu ya saran saya kalian jangan sering obok-obok kayak gini ya guys ini juga ada harus ada yang dipindah disini ada SPS satu ekor SPS satu ekor sampai sekarang masih hidup harus pindah karena dia kena sting karang kuku ya jadi gak berwarna lagi sebentar yang terlalu saya jawab dulu tanya kalian saya rawat guru ini karena misalkan gak langsung dicanda gini ini bisa mati keduluan tapi dua taruh mana ya masuk ini akor ini full LPS ya dominan full LPS ini ada SPS satu sih cuma nanti memang kedepannya akan saya tambah SPS lagi karena nutup ini lho guys disini kan kelihatan putih gitu ya jelek itu tembelan kacanya untuk air turun ya kelihatan banget jelek jadi harus ditambal ini aja kita ditungguin SPS ya kita kasih prak disana kemudian kita kasih SPS lagi di atas situ bukan campur sama LPS ini tapi kita sendirikan prak nya ini ada SPS disini satu kita pindah kesana ya karena listing sama si karabuku ini lihat ya ini ada SPS masih hidup dan warnanya sekarang muncul dulu ini coklat banget dulu warnanya coklat ini ini dulu warnanya coklat dulu warnanya coklat tapi yang bawah ini sudah jadi karang jahe dan yang belakang ini sudah kena sting guys ini kena sting koral lain ini kena karang kuku jadi warnanya yang belakang sudah jadi karang jahe tapi yang atas masih hidup dia warnanya hijau dulu warnanya coklat ini sekarang jadi hijau kehijauan ada muncul warna lain dulu warnanya coklat jadi masih hidup ini kita selamatkan dulu kita selamatkan dulu kita taruh di tempat yang aman wah budak ini harus di top up juga ini akhirnya habis ini taruh disini ya ya semua gajah selamat soalnya gak ini sih gak fokus ke SPS cuma kok tiba-tiba pengen aja sih ya tambah lagi SPS nutupin ini yang kotak ini nanti kita kasih park disana park base mungkin dipasang sekarang sekali kalau kalian saya sarankan pakai ini VIVARIA VIVARIA aquascape and drift ini cepat kering daripada merk yang lain aduh pokoknya saran saya jangan sering obo-obo aquarium jangan sering obo-obo aquarium oke gini ya ini udah jadi kita taruh situ SPS nya nah untuk ikan kita kasih makan dulu ya sebentar mungkin saya kasih makan dulu ikannya ya kasihan ini minta makan kalau kalian gimana kalian disana pakai laptop atau dendro kalau 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 saya sarankan ini bagus ini ini NLS memang mahal ini impor harganya kalau enggak salah segini itu 200 ribuan ke atas tapi ikan warnanya enak cepat nongol warnanya warnanya cepat cepat dapet ini ini kat roketnya tidak muncul aduh akan roketnya cuma ada cuma ada tiga cember kok cuma ada tiga cember pertama air turun langsung skimmer kemudian di belakang skimmer itu juga ada karang jahe kurang lebih 10 kg lebih itu kemudian ini karang jahe campur momogi kapas yang ini tempat top up air manual tapi enak gini tidak berisik kalau pakai mesin berisik kemudian cember terakhir cember tiga itu return pump rencananya pakai uv cuma tidak ada tempat jadi susah ngaturnya uv harusnya di cember terakhir biar air naik itu biar bersih nah ini kelihatan kan ini bubble-nya banyak banget tuh bubble-nya banyak banget karena airnya sudah habis disini top up airnya harus disini bentar lagi lah saya isi sebentar sekarang kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman semuanya dari sini airnya jadi kotor soalnya bubble-nya banyak sebentar saya posisikan dulu kameranya biar enggak gerak gerak ini enak jadinya ini ini fokusnya ke sini aja deh oke ini bubbenya banyak kan kelihatan tuh bubble-bubble gimana susah belastu ada yang sakit belastunya 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 diatas belastunya sakit itu boleh selang ini lah kayak miring ya udah lihat ikan tidur Assalamualaikum menyimak sambil ngopi Waalaikumsalam Om Black oh ini belum tak voting ya sebentar oh ini aku ada hadiah buat kalian yang hadir di sini nanti kita kasih hadiah saya tak voting dulu ini pakai mungkin ini pakai diat rok nih aku ada hadiah ke kalian yang hadir di sini sementara ya aku kasih hadiah bagi yang ke sini gimana kemarin katanya ada yang bisa ngasih hadiah gimana pin misip gimana sih ngasih hadiahnya katanya bisa ngasih hadiah loh kok kok ada katanya sih bisa ngasih hadiah untuk live tapi kok gak ada report monster terakhir gak ada ya sebentar aku cari pengantilan dulu ya guys bentar nantilah sekalian sambil jawab pertanyaan teman-teman mas L vegar sp kebetulan saya juga pakai lefrog udah didip pakai betadine cuma pas masuk tank malah ada eptasia tapi sekarang untungnya udah hilang alhamdulillah kalau gitu mas alvegar ya syarat saya sih jangan betadine om kurang ini kurang manjur pakai koral dip aja om biar nanti hamanya itu hilang ini sekalian aku top apa aja deh sekalian ini ini masih memang berada koral dan ikan dalam akwarum kecil kemarin tak tambah ikan kok malah w.s tambah ikan malah w.s ikannya ada berapa om om tri punya saya alhamdulillah ya selama ini gak sampai atau gak pernah ada wet spot sih alhamdulillah ya aman wet spot itu bisa jadi dari bawaan ikan yang pertama kemudian kondisi aquarium suhu yang terlalu naik turun misalkan dari 20 ke 25 terus kemudian naik turun lagi ke 20 itu yang menyebabkan ikan stress dan gilnya kena wet spot kak black halo black gimana kabarnya om black aman ya mas efelgar isin jawab om kalau akwarum nano 30 mungkin sekitar 35 6 ekor kecuali peternya memang gede mungkin aman pas lima kotak ya bener sih kalau misalkan ukurannya cuma 50 liter atau ukuran 50 kali 40 misalkan aku sih disini pakenya ikan maksimal cuma 5 ekor malahan aku ya tergantung ikan atau koralnya kalau misalkan koralnya banyak ikannya dikit kalau ikannya dikit koralnya banyak dibalik-balik batu merah dan hijau setinggal batu merah dan hijau enggak aman tuh ikan mandarin punya mu pakannya apa mas punya aku enggak harus makan om luki nyari makan sendiri dia nyari mdw ini harus tak top sekarang enggak guys biar enggak kelihatan beberapa begini sebentar ya aku ambil top up dulu air apa air pdm air selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati saya enggak play om saya enggak play kalau butuh koral saya ada nih koral ya ikan-ikan ada tapi ikannya tinggal ikan hybrid marun ya ada lightning marun di sini ada beberapa sih marunnya ternyata Mas Arsene Janewa mukanya udah pindah kayaknya enggak ini tetap di sini um ini um mukanya um ini susah nyasernya um nanti kalau udah kena seser baru tak kabarin ya ini disini makanya tuh gemuk sekarang udah gemuk dia melet soalnya makannya banyak memang banyak makan sih tapi rebutan sama ikan ini rebutan bantal layani tungguin ini om nyasernya yang susah om nyasernya sulit saya nyasernya gimana ya harus habis malam-malam kayaknya biar nggak bongkar aku aku soalnya kan kemarin saya pengalaman bongkar akuarium itu nyeser ikan jabing ekor merah dulu itu akhirnya saya sampai bongkar akuarium karena nyeser si jahil itu ya ikan jahil ekor merah jahil banget yang jahil jahil ekor merah itu ke ikan mocha ya mokanya itu kemarin pas housing di donat itu diusir terus sama si jahil ekor merah jadi saya seser nyeser itu efeknya saya harus bongkar akuarium bongkar detrok lefroknya ini tak bongkar semua tapi alhamdulillah aman sih selama ini saya bongkar udah berapa kali ya ini dalam waktu sebulan itu ini bongkar akuarium ini kurang lebih enam kali ya Nemo hybridnya yang ready apa aja om Mas Evel Elvegar SP ya untuk Nemo hybrid yang ready saya kasih tahu ya ini ada disini tapi ini nggak dijual guys ini rencananya ada mocha dijual sih tapi susah nggak tahu besok semoga tak coba lagi ya kalau dia serbisa setelah pas kalau disini ada ikan ini ya ini mocha tapi udah punya orang ya om enggak jadi ini udah laku ini punya Om Dodi mungkin orangnya tonton sekarang itu ada tuh ikan lightning man ya ini gede nih ukurannya kurang lebih 4 cm lebih nih kalau ini juga udah punya orang ini yang tanya kemarin bedanya wetstrom sama platinum sama platinum gimana ini platinum guys ini platinum ya platinum itu lebih putih polos putihnya cantik banget platinum ekornya kuning gitu ya nih gemuk-gemuk ikannya udah mau makan lagi minta makan lagi lah itu ini ikan saya kalau misalkan minta makan tanya gini kalau misalkan tangannya taruh di atas gini nah kalau nyamper gini berarti minta makan ini lapar semua ya ini platinum ya ini platinum kalau yang ini belakang itu namanya wetstrom ya wetstrom itu bedanya sama platinum dibadanya ada tompelnya hitam gitu-gitu ini anemonnya ya anemonnya itu rumahnya si Nemo kalau yang ini namanya aduh ini siripnya kok gini ya ini diajar sama si Nemo ini ini namanya black black nugget ya ini black nuggetnya Om Dodi Om Dodi kalau nonton ini ikannya Om siripnya seperti itu ya kemungkinan ini enggak dikirim ini enggak saya kirim untuk black nuggetnya kenapa karena enggak sehat tuh siripnya kayak gitu kemungkinan diajar loh kan ternyata beneran ya jahat itu ini platinumnya Om yang jahat um ini punya Om Dodi semua Om jahat platinumnya ya si black nuggetnya diajar tuh om itu om belakangnya gemuk padahal ya itu perutnya buncit-buncit diajar sama ini loh padahal ikan platinum ini Nemo yang sabar ya ini Nemo sabar ini tergolong Nemo sabar kayak Nemo biasa gitu ya yang platinum itu badannya putih bersih gitu tapi dia kok kalah ya padahal ini black nugget itu tergolong ikan marun ya alias golongan ikan balung ya balung hybrid lebih galak tapi ternyata lebih galaan si platinum ini contohnya yang tersedia ini lightning marun ini empat centi harganya kalau ini dua ratusan ini tapi udah laku yang ini ini lightning X marun ini punyanya untuk di tinggal kirim tuh yang sisa ini Om ini yang bisa Om lightning marunnya disini ada 1234 ada empat ekor sisa 17000-an Om ya tapi ukurannya 4 cm-4 cm-an itu yang kemarin itu disitu ada ikan jambing ekor merah ya diseser kemarin karena jahil ini anemonnya punya Udedi ini jemetalik cuma karena lampunya putih jadi nggak kelihatan warnanya warnanya cuma kelihatan putih ini platinum tapi nggak sehat ya ini sebenarnya bodi tapi punyanya punyanya bodi udah tak ganti ya agar platinum yang ada di box tadi Om ini punya umdodi sebenarnya tapi tapi saya kasihan ya karena nggak sehat jadi tak ganti biar di saya aja wis ternyata dia mau using di anemon karpet tuh ikan yang nggak sehatnya tuh ikan platinum platinum nggak sehat sebenarnya ini punya umdodi yang ini tak ganti sama yang baru umdodi ini umdodi ya platinumnya yang tadi itu punya umdodi nggak sehat jadi tak ganti platinum yang ini tapi galak ini platinumnya Wow saya baru baru ini lho baru nyadar sekarang bahwasannya ikan Nemo itu galak lebih galak daripada ikan balung Assalamualaikum dari Masurwan Waalaikumsalam Mas Rafa Asrengani siap-siap 24k jis-jis saya seri kalian enggak apa-apa um waduh 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 di semua nanti aku misalnya kosong lompong dong um kemarin bongkar buang berapa pesan airnya um kemarin saya bongkar kalau yang bongkar kemarin terakhir ya itu enggak enggak tak gua enggak tak buang airnya kan cuma bongkar itu tok nyeser ikan jadi enggak enggak langsung enggak 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 usah diganti air jadi murni airnya langsung tak masukkan ke akuarium air lama itu kalau mau coklat sampai nutupin batu bonio sinarina akhirnya kalah dan mati Om gimana ya solusinya Om karena tadi kan Omnya pakai AB plus ya Om ya itu yang menyebabkan lumutnya over jadi dihentikan dulu kalau bisa digentikan aja Om ya dihentikan dulu kurang lebih sebulan dilihat hasilnya ya jangan lupa dosing bakteri udah water change dan dosing bakteri udah cukup Om nopoksnya juga sama nopoksnya digunakan semuanya sekali aja Mas ada bintang laut nggak Bang bintang laut nggak ada kok kosong ya di sini adanya koral sih ini koralnya ada cendolan tak nyalakan bentar ya biar kalian tahu nih wah udah nggak bekar ya soalnya lati ini ada cendol cendol tapi makarnya bagus kalau masih pun barusan mati ini kalau misalkan cendol kalian ya ada kayak tentaklenya panjang-panjang gitu itu jangan khawatir ya tapi jangan didekatkan sama koral lain karena kalau misalkan didekatkan sama koral lain nanti koral lain misalkan karangkuku ya mati kena stingnya si cendol ya cendol itu stingnya jahat banget loh ini disini ada kehidupan yang gerak-gerak ada yang tahu nggak ini apa ayo nih ini Wow gede banget ya tuh gerak-gerak kan kayak udang tapi bukan udang loh ini ada yang tahu apa namanya gede ini kalau ikan dohil banget ini kalau ada ikan langsung diseser dia langsung dimakan ya tuh gede banget jadi teman-teman kalau misalkan pelihara karang cendol ya jangan didekatkan sama ini ya jangan dekatkan sama karangkuku dan kawan-kawan oke oke jangan dekatkan ya cendol ini jahat banget stingnya ini yang Nemo biasa guys kalau yang nanya Nemo biasa ini Nemo biasa harganya Nemo biasa itu 20ribuan ya murah kalau yang ini Nemo Picasso ya ini berjodoh ini berjodoh ikan Nemo biasa sama Nemo Picasso nya ini udah nggak mekar ya soalnya barusan lampunya mati jam 9 jatuhnya memang mati lampunya ini Nemo Picasso sama Nemo lokal ya berjodoh dia semoga aja nanti bisa diternak di sini ini punya orang guys ini bukan punya saya udah laku ini ya udah laku lama orang lebih dua bulan yang lalu udah laku tapi titip di sini orangnya Om Dodi nonton mungkin orangnya ini ini om ikannya bodi sekarang loh kemarin sempat direndek atau diminta sama empat ternak ya tapi enggak tak kasihkan karena udah laku dan juga saya juga pengen tahu sih gimana hasilnya nanti ketika udah diternak ini ya karena ini gede banget ini ini perutnya gede banget Om Dodi Om perutnya Nemo nya gede banget kemungkinan hamil ini ini jadi ceweknya yang cowok yang ini guys jadi kalau kalian punya ikan Nemo dua ekor dan dia bersama-sama yang kecil tuh cowoknya yang gede tuh ceweknya ya guys ini ceweknya ini gede banget perutnya ya kemungkinan di hamil ini nanti kalau misalkan di karantina udah di tank satunya nanti kita lihat guys aduh kok dia gerak-gerak di sini masa ini telurnya ya aku nggak pernah perhatikan di sini lagi sih ini ada ikan esori masnya gunio disitu kok dia ngesek-gesekkan badannya situ ya jangan-jangan dia bertelur di situ loh belum tak sebelum tak ini sih belum terlihat tapi ini kayaknya ada telur kecil masa itu telurnya waduh gawat ini kalau misalkan bertelur di sini dimakan sama ikan yang lain namu Nemo Demo ini gitu ya Om ya ini segera dipindah ini ini kalau stok koral kayak gini guys koralnya tinggal dikit ya yang mau tanya koral-koral nanti be aja khusus penonton simpir TV tak kasih diskon ya koral-koral ini koralnya untuk cendol hijau ya metalik ini metalik ini normalnya 150 tapi kalau misalkan untuk penonton simpir TV takasih harga 140.000 ya kalau mau 160 ini ada karang kuku ya karang kuku ini Rp80.000 orang ya ini ada babut gede banget babutnya kopal sorry kopal-kopal sembur ya kayak babut gitu gede banget itu 85 aja khusus penonton simpir TV ya itu disini ada eh karang melati karang melati tuh 70.000 gede tuh satu tanganku kayak gini ini loh aku aku sanksi nih masa ini dia hamil sih Halo Bang Mas tanya seputar al-inwan itu hanya dikemasan per koral aku ikutin tapi kok ke hanya naiknya perkah hari hari dari 8 ke 9 kalau aku paketnya sekarang enggak pakai lindungan sih dulu dulu itu cuma 5 mili Om paketnya ukuranku kan 50 40 40 ya kurang lebih 130 literan itu cuma paketnya 5 mili Om jangan jangan disesuaikan sama di takarannya di apa di botolnya deh soalnya itu naiknya cepet ya makanya saya dulu kalau melihara SPS enggak rekom pakai al-inwan tapi kalau misalnya melihara LPS dan softis itu aman Halo Bang Halo sayang eh sayang namanya ya Mas Rab Rabani Friska Mas kalau kena wet spot obatnya apa kalau wet spot yang paling cepet ya obatnya itu eh cupramin ya itu cepet banget tuh ngobatinya tapi enggak boleh ada koral disana Om kalau bisa ditaruh di karantina aja sih tengkaran dinanya oke gitu ya Om ya itu tadi seputar intermesunya ikan Nemo punya lagi hamil kemungkinan oke Om siap makasih ilmu nya salam dari Lamongan salam dari lumacan ya Om ya mampir sini Mas pulau alit Mas Ranseng Gani mau gak cepat keselesaian yang punya bagi bonus refugium kalau refugium tak kasih aja Om gratis ya Mas Rabani Iya telurnya Mas itu aduh enggak tahu ya kemungkinan telurnya ya mungkin ya semoga aja deh tapi nanti kalau menurut disitu ya bahaya itu bisa dimakan sama ikan Nemo yang lain ya aku heran itu loh ini ikan ikan balung loh ini padahal balung hybrid ya kok kalah sama si Platinum Platinum ini ikan sabar ini Platinum itu kayak ikan Nemo biasa lokal itu ya minta makan semua ya minta makan dan ini guys ini ikan ikan ini anemon ya anemonnya ini dulu belinya sakit ya warnanya pink sakit dulu ini nggak bisa mekar kayak gini nggak bisa mekar gini tuh cakep kan pingnya cakep kan ini ini tak belah dulu ini tak belah ya pakai cutter tapi kalau misalkan kalian nggak bisa jangan di belah ya mati nanti anemonnya anemon belah itu bisa asalkan kalian tahu tipsnya dan triknya ya belah anemon langsung dikasih obat-obatnya apa betadine ya kayak manusia lah kalau misalkan manusia kena luka dikasih betadine biasa biar sembuh sama-sama kayak anemon ya dan juga selain betadine saya pakai ini buat ngobatin si anemonnya ya ini anemonnya gede banget pakai ini loh ini fish recover m dari Brickwell akuatik ini cepet banget ngobatin ikan ya ngobatin ikan sakit dan juga ngobatin anemon yang sakit ya anemonnya misalkan kena giling web webmaker ya dikasih obat ini sama betadine ya betadine dulu kemudian besoknya kasih ini terus kalau misalkan kalian pengen eh skimmer ya skimmer rekomendasi ini ada akuahulik ya bubblenya kecil-kecil banget cakep pokoknya nih waduh ini setelnya salah ini full ini ambert harus di setel dulu ya setelnya airnya terlalu naik bubblenya jadinya terlalu banyak tuh airnya terlalu naik ini akuahulik murah dan berkualitas ya nggak murah ini bubblenya cakep banget tuh kayak fabrian ya ini yang mau anemon tapi udah punya orang pesanan sih itu bisa membelah sendiri nggak kalau anemon dia bisa membelah sendiri um saya pernah ada kasus tuh anemonnya bisa membelah sendiri ya tapi kalau misalkan kita mau membelah anemon juga bisa ya saya udah sering membelah anemon jadi anemonnya misalkan ada anemon cakep gitu kayak karkat merah itu dibelah aja biar jadi cuan banyak gitu loh tuh nemu nya lagi bersarang ya bersarangnya di anemon kalau Nemo di anemon aman ya guys tapi kalau ikan lain nempel di Nemo langsung mati langsung disantap sama sama anemonnya dan kalau saya sih nggak pernah kasih makan ya nggak pernah kasih makan udang dan sebagainya ini tapi ini karena warnanya agak bleaching agak hijau hijau kurang hijau menarik gitu ya jadi tak dosing AB plus kalau ini anemonnya anemon di dosing AB plus bisa ya biar warnanya lebih cakep dan tapi tetep anemon tuh tetep butuh lampu jadi lampunya ini kurang ya kayak ini ini aku mau membalikan warna jadi merah yang merona tapi masih belum bisa soalnya lampunya masih pakai lampu kandila ya lampunya yang dari Om Dodi itu belum tak pasang soalnya kurang panjang Om ini Om KMS nya ini kurang panjang kalau disini enak sih nanti bisa lebih ngejering warnanya metallicnya lebih keluar pakai lampu itu nanti besok tak inilah tak buatkan kabel olor yang panjang terus apalagi ya kalau ini memang bukan belah diri ya memang dia dari alamnya udah kecil gini anemonnya ini minta makan ini harusnya kita masih makan dulunya sebentar ya kalau ini akurum display ya temen-temen ya akurum display nya full coral ini sih coral nya full LPS sebentar ya aku kasih makan dulu ambil pelet dulu temen-temen di Indonesia meskikan rift pernah pengalaman membelah diri tah untuk anemonya ini sebenarnya aku ngasih mau ngasih hadiah sih ke kalian tapi kok nggak bisa ya Apakah ada pengaturan khusus lagi soalnya tadi ada pengumuman dari YouTube untuk penonton yang lihat live ini bisa ada hadiah khusus dari YouTube tuh sih tapi kok nggak ada hadiahnya terima kasih teman-temannya bantu tap-tap layar ya kayaknya tiktok aja bantu tap-tap layar gimana ya hadiah live kok nggak ada sih ikan cupang ada nggak ikan cupang nggak ada Kak janda anak satu Wow janda anak satu ya hehehe nggak punya Kak nggak punya punyanya Nemu Kak Maukah Nemu belum Om tapi ini saya udah punya sejengkal Wow anemon apa itu Om Kikanutrif anemon kapal merah Wow keren banget kalau kapal merah ya mahal tuh ikan Nemu nya kasih makan apa kasih pelet Om ini mau tak kasih makan ya sebentar 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 tak kasih makan dulu ya soalnya ini tadi ikan Nemu ini ikan Nemu nya minta makan ya kalau yang sini udah kasih makan tadi sih ini kasih pelet ini 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 nih boyen banget ini cuma ya tak kasih makan ya ini susah sih soalnya sambil megang gini sebentar ya guys sabar dikasih makan dulu ikan Nemu nya ini ada ikan Dori juga sih minta makan tuh minta makan semua kalau misalkan aku mau apa namanya megang penglet ini dia langsung respon langsung ke atas gini tuh 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 kasih makan tuh kan makan semua ya guys ikan Nemu nya sama Dori nya reputan makan tuh yang ini disini kayaknya nggak dapet sih tapi tapi dia juga ke atas tuh eh jangan galak-galak kamu Dori ikan Dori nya galak guys agak-agak galak-agak galak ini Nemu mukanya nih Nemu kecil ya makan juga dia tuh reputan tapi reputan sama si Nemu dan ikan ini ini wetstrom reputan reputan pelet juga kita kasih yang sebelah sana ya yang sebelah sana kan soalnya tadi udah nangat-nangat gitu kita kasih makan deh nih yang ini yang ini nih ya kalau misalkan tangan saya ke atas ini dia pasti langsung ikut loh kan berarti minta makan ini lapor kita kasih makan bismillah ya ini ini loh kan ini padahal belum 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 ini loh belum tak lepaskan ya kaletnya udah ngedang-dangak ke atas gitu menengadeh nih makan-makan Nemu berapa Nemu yang lokal 20 ribuan Om Mas Levian saatnya janda anak satu berjanda 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 guys asli mana nih Kak janda anak satu keren janda anak satu ya lebih ini katanya sih kalau janda itu lebih menggoda gitu katanya ya berjanda berjanda kak berjanda kak Mas Viz Galeri perawatan drift tank itu susah atau enggak Mas enggak muda kok Om emang saya udah usia 10 bulan jalan ya untuk yang rift tanknya itu display itu 10 bulan jalan perawatannya cukup ganti air dua minggu sekali ya kalau yang ini ini juga sama sih 8 bulanan tapi khusus ikan ini khusus jualan ikannya ini udah punya orang semua tinggal kirim punya orang Bali semua ini tapi ini memang eh dibully ya ikannya yang belakang tuh heran saya Black Nugget ini padahal ikan yang galak loh tapi kok kalah sama ikan Nemu yang putih ini matinum coba kita lihat polingnya pakai detrok ini berapa orang Yes Wow yang Yes ternyata 70% dan yang No 30% berarti lebih banyak pakai detrok ya kita kasih makan yang Nemu Moka juga kita kasih makan dikit ya ini juga kita kasih makan yang Nemu Moka juga kita kasih makan ya ini Nemu nya gede banget kuih kabet nyata laper kalau yang ini ada yang tahu nggak ini apa ini ada kecil jalan-jalan nih kecil jalan-jalan gitu ya kalian tahu ini apa ya bener ini namanya kelomang ya kelomang tuh kelomang mungkin teman-teman yang disini yang dulu masa kecil kurang bahagia masa kecilnya sering mainan ini pasti tahu nih kelomang disini ada yang galak ini ikannya ikan Nemu nya ini galak ini galak ini jadi ikan Nemu yang mau eh apa namanya housing di anemon karpet ini diusir sama dia kecuali si Nemu ini Nemu platinum yang sakit ini ya kecil banget Nemu platinum nya kayak kurus gitu tapi tuh yang makan kayaknya cacingan dia nggak diusir sama dia kalau yang lain diusir tuh mojo-mojo tuh ada yang mojo disini ada yang dibelakang mojo-mojo gitu ada yang mojo disana karena dia nggak berani ke anemon ini nih kita kasih makan ya boleh makan semua lihat kan itu kan ada ikan yang lagi berenang itu di anemon itu lagi sakit ini juga ada yang dipop kita kasih makan ini bermakan dari atas anemonnya gede banget anemonnya gede tuh ya anemon terus kita kasih makan yang disana ya yang disini kita kasih makan nih disini sini 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 eh ini malah kesini loh sini loh eh sebelah sini loh harusnya tenang harusnya tenang sebelah sini jangan diselana kalau yang ini pakai ini peletnya ya Ocean Nutrition nah ya betul-betul sebelah sini sebelah sini setelah ini nah sebelah sini nak jangan diselah sana ya kita kasih makan ya bismillah tuh makan ya wah gemuk banget yang ini gemuk yang ini loh hmm gemuk banget kayaknya memang lagi mau bertelur deh ini apa kau udah bertelur ya masak ini telurnya sih aku gak pernah ternak nemu soalnya guys itu loh merah-merah itu masak telurnya ini induknya masak ini masak ini yang bertelur masih lapar oke kita kasih makan lagi tuh makan ya rift tank itu mudah ya sama kayak akun tawar malah menurut saya pelihara air tawar khususnya yang aquascape itu susah menurut saya sih daripada rift tank gimana heran kan kalau saya kebalikannya merawat air tawar itu malah susah daripada rift tank ini disini ada satu lagi kasihan ya ini gak dipakai apa istilahnya gak ada jodohnya ini ini kasihan diwisir terus sama mereka sama si nemu yang diwisir kalau ini berjodoh ini berdua terus mana-mana yuk makan sampai kenyang wis semoga segera 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 apa namanya bertelur ya kalau memang ini telurnya gak tahu udah gimana ini nananinya tapi ini sumpah perutnya gede banget loh ini lihat tuh kok dia kok kayak nyundul-nyundulkan ke ini kok gonio ya masa telurnya sih itu tuh 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 bodoh bodoh perutnya bodoh banget sih bodoh perutnya ini yang ini kasih semakan lagi gak bapak oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya live-nya kali ini kita mungkin jumpa lagi di live besok lagi karena udah malem teman-teman dan ini saya lihat votingnya ada 92 orang yang vote pake tetrok semua rata-rata ngapain nah ini nemo-nya ini gemuk banget gendut nemo-nya gendut guys oke sampai cepat di live selanjutnya eh angkor melatu tuh mudah teman-teman ya yang gak mudah itu kita aja sih terlalu ribet terlalu ribet sama kata orang jadi jangan kata orang ya mending kalian membuktikan sendiri dan praktikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang yang berpengalaman gitu ya jangan apa katanya-katanya terus mending tanya kayak gini pas live ini tanya ya biar ilmunya lebih nyampe dan berdasarkan pengalaman saya sih kalau live ini memang saya jawab berdasarkan pengalaman saya pribadi ya daripada katanya-katanya dan berdasarkan teori saya gak suka teori oke teman-teman sampai jumpa di live selanjutnya kalau mau belanja silahkan hubungi saya ya masih banyak korangnya sampai jumpa di live selanjutnya wassalamualaikum bye-bye ini gimana ini yuhuuu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih